Halo Sobat Ngopi Welcome to Podcast Ngopi Ngobrol sambil promosi Asik, soe namanya nih Podcast ini cocok banget Didengerin sambil ngopi Bener banget, apalagi Ngopinya tuh sore-sore Sambil ditemenin sama senja terus nyeruput kopi Cocok banget Buat rehat aja deh, gue skip dulu Ngomong-ngomong dari tadi kita ngomongin Sobat Ngopi Kita belum tau nih, sebenernya ini tuh podcast apa sih Bener juga ya, ini Sobat Ngopi pada bingung nih Kok tiba-tiba ada podcast Ngopi nih Nah jadi nih, podcast Ngopi Ini adalah salah satu sarana Dan metode promosi kesehatan Oh gitu Betul banget, betul banget Podcast ini juga sekaligus buat memenuhi Tugas mata kuliah kita Yaitu mata kuliah promosi kesehatan masyarakat Promkesmas Jadi kita tuh dari kelompok dua nih Kalo Sobat Ngopi mau tau Tapi kita gak cuman berdua doang Ada siapa lagi tuh? Ada temen-temen kita nih yang kerjanya di balik layar Oke, nah disini tuh ada temen-temen yang lain ya Yang mungkin temen-temen gak bisa lihat gitu Siapa aja Han? Sebutin dong Kenalin ya? Oke, disini tuh ada produser kita Nurul Dwi Mukti Terus sebelahnya ada Dainta Dewa Yanni Dan dibawahnya ada Ulan Septiana Gitu ya Keren banget temen-temen kita ini juga keren banget Karena mereka nih yang bikin materinya nih Han Oh bener ya? Iya Berarti ntar yang kita omong itu mereka yang bikin? Iya Di gaji apa ya mereka ya? Nilai 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 yang bagus By the way nih Han kita udah ngomong panjang lebar dari tadi Kita juga udah ngenalin temen-temen kita Tapi kita belum perkenalan gimana sih Rehan Ini Sobat Ngopi pada bingung nih Siapa nih podcast-nya? Siapa nih yang dari tadi ngomong ini siapa? Mereka pada bingung Mulai kali perkenalan kali ya? Perkenalan Lu duluan Gua dulu Lu duluan Tapi sebelum nih Sobat Ngopi ini gue mau perkenalan nih Biar beda sama kelompok-kelompok lain gitu Gue mau perkenalan Lu lihat gue ya Oke Ngerti gak? Ngapain tuh? Lu tuh ngapain Han? Jadi gue perkenalan pake bahasa isyarat Waduh Mau gue contohin ulang gak? Tapi pake suara nih Coba 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 Jadi tadi tuh gue berkomunikasi seperti ini Halo semuanya Nama saya R A Y H A N Berarti Raihan Berarti lu tuh tadi perkenalan tapi pake bahasa isyarat? Bener banget Duh gue nih sebenernya udah tau beberapa nih Han Tapi gue belum bisa nih perkenalan kayaknya lu Lu mau coba? Ajarin gue dong Ajarin gue Oke oke gue ajarin Lu liat di gue ya Oke Lu langsung siap-siap nih tangannya Oke Pake suara ya Halo Perkenalkan Saya Salah-salah Kayaknya lu salah deh Lu salah Oke ulang-ulang Halo Perkenalkan Nama Saya V A N I A Berarti Fania Fania Oke sobat ngopi Jadi disini gue Fania dan juga Raihan Itu yang bakal mandu kalian buat Kita langsung masuk ke inti dari podcast ini tuh apa Berarti kita mau bahas apa nih? Bahas apa? Apa ya? Tadi kan kita udah bahasa isyarat Iya berarti kira-kira tentang apa ya? Hmm Kayak sih kita Belasin dong Han Kita tuh mau bahas tentang apa Oke Jadi teman-teman tadi udah liat kita pake bahasa isyarat Kita akan membahas materi tentang kawan tuli Kita punya tema nih Van Apa tuh temanya? Keren banget nih tema ini Jadi tema pada hari ini adalah Bercakap dalam sunyi Mengenal keadaan dan budaya tuli Keren banget gak sih? Wah bagus banget Pasti seru banget pembahasan kita kali ini Tentunya dong Apalagi sobat ngopi ini bisa dapetin banyak banget pengetahuan disini Karena kita gak cuma ngobrol doang Ada promosi kesehatan Ada isinya Ada isinya Ada dagingnya Ada dagingnya Kalau misalkan orang-orang tuh ya Ada dagingnya Gimana kalau kita langsung masuk aja ke pembahasan? Tapi selain itu juga Tadi kan kata lu Kita juga bakal dapet pengetahuan nih Tapi salah satu tujuan kita juga buat spread awareness juga nih Buat teman-teman atau sobat ngopi lainnya Tentang kawan tulihan Nah gue mau bahas dulu kali ya tentang kawan tuli ya Langsung masuk aja Kita berdua kan mahasiswa kesehatan masyarakat nih Betul Kita kesmas sekut nih Kita udah pake ininya kesmas sekut Ada KTM juga lagi Oh iya Nah jadi Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat Yang punya target itu masyarakat Dan kawan tuli ini kan termasuk masyarakat ya Betul Berarti itu kita harus meningkatkan kepedulian terhadap mereka Betul Tapi bukan cuma buat kita mahasiswa kesehatan masyarakat juga Tapi semuanya nih seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Maupun seluruh dunia Itu harus peduli dengan mereka yang memiliki keterbatasan Salah satunya yang kita bahas adalah kawan tuli ini Karena kan kawan tuli juga bagian dari masyarakat kan? Bener banget Betul Nah tapi mungkin biar afdol kali ya Karena kita dari kesehatan masyarakat juga Kita bahas tuli dari definisinya dulu nih Oke boleh langsung aja Jadi buat sobat ngopi definisi dari tuli itu adalah Hilangnya kemampuan untuk mendengar bunyi Dalam cakupan frekuensi yang normal untuk didengar Itu secara umumnya lah ya kita ketahui Nah disini ada nih dari WHO Ya jadi WHO bilang bahwa Tuli itu adalah gangguan pendengaran Bisa mengenai salah satu atau kedua telinga Sehingga penderitanya itu mengalami kesulitan dalam mendengar percakapan Berarti kalau salah satu juga itu termasuk ya? Iya berarti gak harus dua-duanya Salah satu juga bisa termasuk gitu Oke 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 betul banget Tapi gak cuma sampai situ aja nih sobat ngopi Apa tuh? Tuli juga merupakan salah satu kategori dari ketunarunguan Jadi kalau misalkan lu gue kasih tau nih ya Kalau lu belum tau Ketunarunguan itu punya dua kategori Yang pertama itu tuli Dan yang satu lagi itu adalah kurang dengar Atau law of hearing Jadi tuli sendiri itu lebih mengarah kepada Kerusakan indera pendengaran yang dikategorikannya dalam taraf yang udah berat gitu Sehingga pendengarannya itu gak berfungsi lagi Berarti ada terbagi juga ya buat tuli ini Nah mungkin teman-teman pernah ngeliat atau pernah kenal sama seseorang mungkin yang tuli gitu Dan biasanya mungkin kalau dari gue ya Gue tuh pernah kenal teman yang tulinya itu dari lahir Tapi tuh sebenarnya tuli tuh gak semuanya dari lahir gitu loh Oh berarti ada yang beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan tuli? Ada, ada Ada berapa tuh? Kalau misalkan disebutin secara umumnya sih ada tiga ya Fan Ini gue jelasin nih Jadi keadaan tuli itu bisa disebabkan oleh tiga hal Yang pertama tuh adalah faktor dari lahir Atau kongenital lah kalau bahas kesehatannya gitu Nah biasanya nih kalau misalkan faktor kongenital terjadi Yang pertama karena genetik Terus yang kedua juga bisa karena infeksi Dan yang terakhir adalah BBLR Berat badan lahir rendah untuk bayi Oh iya, ini kita pelajari saat anda produksi ya Bener banget Nah terus yang kedua nih Fan Ada nih, yang tuli biasanya tuh gak dari lahir Tapi dia udah beranjak masuk usia yang kayak anak kecil Terus remaja, dewasa Itu bisa juga kena tuli Namanya tuh karena suatu hal yaitu kebisingan Oh jadi yang pertama tadi tuh bisa dari bawaan lahir Bener Terus bisa juga karena kebisingan Bener banget Nah kira-kira kita tuh ngedenger apa yang bisa menyebabkan kita tuh sampai kehilangan pendengaran Nah mungkin gue jelasin dari awal dulu kali ya Jadi tuh manusia itu bisa mendengar rentang suara tuh dari 20 sampai 20 ribu hertz Dan batas desibelnya tuh manusia tuh sampai 85 doang Fan Oh gitu Lebih dari itu tuh udah kayak, aduh pusing mati, kenceng banget nih suara Mengganggu berarti ya kalau lebih dari itu Iya Nah mungkin dari teman-teman yang sering mendengarkan suara yang lebih dari 85 Nah biasanya itu kalian harus hati-hati ya Karena itu bisa menyebabkan ketulian, karena kebisingan gitu Iya, berarti kalau sering-sering kita mendengarkan suatu itu terlalu kencang itu bisa juga menyebabkan ketulian Bener banget Ini ada contoh-contohnya nih Apa tuh? Yang 90, 90 desibel ini berarti udah di atas 85 ya Nah itu ada kereta bawah tanah sama sepeda motor Sepeda motor yang ngeng-ngeng gitu Yang ngeng gitu Nah itu tuh Itu bisa banget tuh bikin ketulian Itu kan kadang suka ada tuh orang yang nonton balapan liar Aduh Berarti itu juga gak boleh ya Bener, itu selain ketulian ada satu lagi Kenapa tuh? Di geribok polisi Oh iya gak boleh ya, takut ya? Bener banget Nanti bingung kabur kemana Nah terus ada lagi nih yang lebih ekstrim nih Apa? Itu yang sampai 120 desibel sampai 150 120 itu ada pesawat jet Jadi kalau misalkan ada pesawat jet Tutup Oh pada saat lepas landas kali ya Iya Kalau misalkan di atas mah yaudah biarin lah Gak kedengeran juga Jauh-jauh Nah terus kalau yang 150 itu ada suara kembang api yang berada kira-kira satu meter Tapi kembang apinya tuh kembang api yang buar gitu Yang kenceng Bukannya kan ada tuh kembang api tikus yang Diit gitu doang Itu enggak Itu enggak bikin Itu cuma bikin kaget Oh itu bikin kaget Kaget kecil ya? Iya Kalau yang gede tuh kaget besar Iya kaget besar Kanya besar berarti Kaget besar Oh iya Kayaknya gue tau nih Han Satu lagi Satu lagi apa tuh? Yang alasan yang bisa bikin kita jadi tuli Apa tuh? Kasih tau dong? Jadi kan gue punya kake nene ya Nah mereka tuh usianya tuh udah di atas 70 tahun Wih long lasting Mungkin sobat ngopi juga punya nih kakek nenek usianya udah di atas 70 tahun Nah Mereka tuh kadang kalo gue panggil tuh suka responnya tuh lambat gitu Kenapa tuh? Kayak kurang denger gitu loh Pendengarannya tuh berkurang Kurang denger apa lo salah manggil nih? Enggak gue udah bener manggilnya Udah bener manggil lah Tapi pendengaran mereka tuh kurang gitu Ternyata setelah gue baca-baca kan gue kepo ya Kenapa sih nenek kakek gue tuh Pendengarannya tuh udah berkurang gitu Terus akhirnya gue cari-cari lah Ternyata ada penyebabnya Apa tuh penyebabnya? Jadi Menurut Berapa sumber yang gue baca nih ya Oke Semakin tua usia seseorang Itu biasanya di atas 50 tahun itu Maka tingkat kejadian gangguan pendengarannya itu bakal meningkat Meningkat? Iya Tau gak gara-gara apa? Apa tuh? Gue kasih tau ya Coba Jadi Karena seiring meningkatnya usia itu Terjadi proses yang namanya Degenerasi koklea Sabar Gue jelasin pelan-pelan Gue habis kuliah nih Gue pusing nih Tolong yang lebih gampang Oke oke Gue jelasin pelan-pelan nih Oke Jadi Degenerasi koklea itu Yang Bisa menyebabkan Peningkatan Ambang batas Pada orang tersebut Sehingga terjadi Gangguan pendengaran Akibat Proses Degeneratif Han Intinya udah tua lah ya Iya Intinya Faktor U Faktor U Oke Adalah gak info menarik? Selain itu gue punya fun Fun Fact Fun fact Kalau funnya lu Salah Fun fact Tentang Yang Gangguan pendengaran Apa tuh? Lo tau gak sih Ada salah satu jenis kelamin Yang punya resiko Kehilangan Eh Salah-salah Ada salah satu jenis kelamin Yang punya Resiko Gangguan pendengarannya itu Lebih tinggi Dibandingkan jenis kelamin lainnya Gue boleh ngebak gak nih? Gak boleh Gue aja yang gak sih tau Wiklah Gue gak tau sih jawabannya sih Gue tau gak apa Sebat ngopi kepo gak Kira-kira Jenis kelamin apa nih Yang Bisa Lebih beresiko Terkena gangguan pendengaran Coba apa kasih tau Laki-laki Kenapa? Boong guys Bener Ini Ada sumbernya Ada sumbernya Ada sumbernya Jadi menurut sumber yang gue baca Laki-laki itu memiliki resiko Tiga kali lebih besar Daripada perempuan Untuk mengalami gangguan pendengaran Karena itu Perempuan itu Pendengar yang baik Gue pendengar yang baik Emang iya? Kayaknya Menurut lu Menurut gue gak Ya udah lah Kita langit aja Kita malah ngalur ngidul Nah kita kan udah bahas ya Tentang keadaan tuli Kita langsung masuk nih Ke yang namanya tuh budaya tuli Mungkin temen-temen udah pernah denger kali ya Untuk istilah teman tuli Atau mungkin kawan tuli Tadi kita udah sebut juga kan Kita udah sebut juga tadi Kita mau ngebahas nih Tentang yang pertama tuh budaya tuli Budaya itu kan terbentuk dari mereka yang belajar gitu Jadi ada budaya yang dibentuk oleh teman-teman tuli Namanya budaya tuli Betul Salah satu budayanya adalah Etika saat berinteraksi dengan kaum tuli Jadi Ini tuh ngejelasin Kalau kita ketemu sama kaum tuli tuh Kita harus ngapain gitu Bener banget Kira-kira apa aja tuh Nah ini buat sobat ngopi ya Tolong didengar ya Karena ini informasi menarki tuh Buat teman-teman Sambil dicatat-catat mungkin sobat ngopi Boleh boleh Nah jadi Untuk yang pertama nih ya Kalau misalkan Kalian bertemu dengan Kawan tuli Atau teman kalian yang tuli Itu kalian boleh banget itu Perhatikan isyarat Apakah ia tuh lebih nyaman Menggunakan bahasa isyarat Gerak tubuh Tulisan atau gerakan lisan Apabila dia kesulitan nih Kalau misalkan ya Kita nggak bisa nih Atau mungkin dia nggak bisa bahasa isyarat Berarti kita pakai yang lain Biasanya sih yang paling gampang itu Menggunakan tulisan Kita bawa-bawa kertas Terus bawa-bawa pulpen Terus kasih tau tulisannya gitu Itu yang pertama Oke sobat ngopi Jadi untuk etika yang kedua nih ya Apa tuh yang kedua Pastiin nih Buat temen kita nih yang emang Memiliki ketulian Pastiin dia tuh lagi memperhatikan kita Gitu kalau lagi ngobrol Jadi sebelum berkomunikasi Kita tuh harus cek dulu Mereka lagi Memperhatikan kita Atau nggak gitu Kita juga kalau ngobrol kan nggak enak ya Kita lagi ngomong sama dia Tapi dia nengok soal kan Aneh gitu Nah itu yang kedua Terus yang ketiga nih ya Kalau misalkan kita Menggunakan penerjemah Pastiin juga itu Kita tuh memperhatikan kawan tulinya Nggak ngeliatin penerjemah doang Karena kan kita tuh ngobrol Karena kita tuh ngobrol Ke mereka Bener Penerjemah tuh cuma buat perantara aja Betul Itu sih yang gue tau sih Lo ada lagi nggak? Gue ada sih Ada berapa yang gue tau Jadi kan Kayak yang tadi udah lu bilang ya Kawan tulin tuh bisa Mengerti maksud perkataan kita itu Dengan membaca gerak bibir kita kan Nah jadi pasti ini ya Sobat ngopi Kalau misalkan emang sobat ngopi lagi Mau menyampaikan sesuatu Kepada kawan tulin itu Gerak bibirnya itu jelas gitu Jadi jangan pakai masker Lalu juga jangan Ditutupin tangannya Dan juga jangan sambil makan Supaya mereka itu bisa Membaca dengan jelas gerak bibir kita Ya ntar dia bingung ya Kita lagi makan Ngomong apa gitu Iya Dikiranya marah-marah Iya Terus gue juga tau nih Yang selanjutnya Yang keberapa berarti? Yang kelima Yang kelima Nah Kalau kita mau berkomunikasi sama Kawan tuli juga jangan berteriak gitu Karena kan Beberapa dari kawan tuli itu Ada yang pakai alat bantu dengar kan Oh yang di kuping itu ya? Iya Nah itu tuh Disesuaikan levelnya Jadi Jangan berteriak juga gitu Karena bisa mengganggu mereka juga Takutnya kan kayak Ternyata tuh kita teriak Kenceng banget di mereka Jadi frekuensinya kan Betul Betul Terus ada satu lagi yang terakhir Apa tuh? Kalau misalkan kita emang Mau mencoba berkomunikasi sama mereka Dan mereka belum ngerti ini Apa dari maksud kita Coba diulangi lagi Dengan maksud yang sama Tapi ungkapan yang berbeda gitu Maksudnya gimana? Bisa dicontohin gak? Aduh, belum nyiapin Belum nyiapin Coba kita tanya aja ke Sobat ngopi Kan ini kan masuk Youtube ya? Iya Kalau ntar diketik gitu Kalau misalkan sebat ngopi tau nih Maksudnya apa? Bisa ditulis aja di kolom komen Benar banget Ntar kita like Comment yang menariknya gitu Iya Oke lanjut Nah Kalau ngomongin tentang kawan tuli nih ya Kita kan ngomongin tuli Sedangkan Di bahasa Indonesia itu kan Kita pernah taunya tuh ada yang namanya tunarungu Oh iya Nah lu tau gak sih kira-kira tuh apa sih yang ngebedain antara tuli dan tunarungu gitu? Jadi gue juga sempet denger sih ada beberapa Mungkin Sobat ngopi juga pernah denger ya Ada beberapa kontroversi gitu mengenai tuli dan tunarungu ini Apa tuh kontroversinya? Jadi kalau yang gue tau nih ya Koreksi ya kalau salah Kalau yang gue tau tuh Kawan tuli tuh lebih suka disebut kawan tuli dibanding tunarungu Kenapa tuh? Karena kalau menurut mereka itu Tuli itu dianggap sebagai sebuah identitas gitu Jadi mereka tuli itu sebuah identitas tapi mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kekurangan Sedangkan kalau tunarungu itu kan istilah yang dipahami sebagai sebuah ketidakmampuan untuk mendengar Nah dan kerusakan indera pendengaran Jadi kalau dari yang gue tangkap sih ya Terdapat pembedaan antara tunarungu dan tuli ini Sama tuli Iya dari berbagai hal Oke biar ini jadi jelasnya adalah tuli itu sebagai identitas mereka gitu Identitas mereka Kayak kita nih kita kan disebutnya mahasiswa ya Walaupun kita pernah SMA tapi kan udah masuk kuliah Kita gak mau dong disebut siswa Betul Karena identitas kita udah mahasiswa Betul Jadi kalau mereka tuh menganggapnya tuli itu sebagai identitas mereka Bener banget Sedangkan kalau tunarungu itu kan sebagai sebuah kekurangan gitu Karena mereka tuh gak mau menganggap tuli itu sebagai sebuah kekurangan Jadi mereka lebih nyaman dan lebih merasa dihargai kalau mereka tuh dipanggil kawan tuli atau teman tuli Oke Nah ngomong-ngomong soal tuli nih ya Gue tuh pernah baca di artikel tentang perbedaan tuli sama tuli Apa tuh tuli sama tuli sama kan berarti Oh iya Maksudnya apa sih Ada yang tuli nya tuh t nya besar Ada yang t nya kecil Tau bedanya gak Iya beda yang satu pake caps lock yang satu gak pake Iya yang satu kayak gak sengaja kepencet ya Iya emang ada bedanya Bukan itu jadi ada bedanya gitu Apa tuh bedanya Jadi ini informasi baru nih buat temen-temen Fun fact fun fact nih buat sobat ngopi Jadi kalau tuli yang t nya besar itu biasanya dipakai dalam budaya tuh Itu sebagai sebuah kelompok budaya minoritas Atau sebuah bahasa isyarat Atau sebuah apa ya Kayak tadi yang kita sebutin identitas gitu Identitas kawan-kawan tuli Mereka tuh sebagai teman-teman tuli gitu Dan disebutnya tuh hurufnya T ya T nya besar jadi tuli Sedangkan kalau tuli satu lagi yaitu yang T nya kecil Itu tuh biasanya digunakan untuk sebuah Gejala Apa namanya Gangguan pendengaran Sebagai hal medis gitu Jadi kalau misalkan ada penulisan T nya kecil Berarti itu tuh sedang ngomongin Gangguan pendengaran Yang menyebabkan seseorang tuh menjadi tuli Seperti itu bedanya Oh gitu ya Lumayan ngerti Walaupun masih agak sedikit bingung tapi udah lumayan ngerti Iya mungkin sobat ngopi yang bisa ngejelasin di komen kan Jadi gini nih guys Boleh, boleh Podcast dia aja harusnya ya Iya Kurang research apa gimana nih? Lanjut aja Oh lanjut aja Lanjut aja Oke tadi kan kita udah ngulik-ngulik nih Cukup banyak lah ya Cukup lengkap juga terkait ketulian Sekarang kita bakal nyinggung satu hal yang udah melekat banget sama teman tuli nih sobat ngopi Apa tuh? Ya itu yang tadi udah sempet Rehan praktekin juga di awal Tadi kan Rehan sempet Ya iya kayak gitu-gitu tuh Itu namanya bahasa isyarat Jadi kan teman tuli itu mengalami hambatan pendengaran ya Yang nantinya itu akan berdampak pada cara mereka untuk berkomunikasi Jadi untuk mereka melengkapi kebutuhan mereka untuk berkomunikasi Dan juga untuk mereka memvisualisasikan apa yang seharusnya mereka dengar itu Mereka perlu menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasi secara verbal Sebagai pengganti komunikasi secara verbal Berarti yang tadi gue pakai itu sebagai bentuk alat komunikasi mereka ya? Betul Dari teman tuli dan teman dengar Bisa 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 antara teman tuli dan teman tuli Bisa juga antara teman tuli dan teman dengar mungkin yang bisa bahasa isyarat Benar 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 Nah tadi ya Jadi itu mungkin buat informasi lagi nih Banyak banget informasi nih Karena kan isinya daging semua Daging semua Jadi buat teman teman nih Bahasa isyarat Buat sobat ngopi Buat sobat ngopi Bahasa isyarat tuh ada dua Yang di Indonesia ya Di luar kan mungkin ada lebih banyak lagi gitu Jadi bahasa isyarat di Indonesia tuh ada dua Ada yang namanya Sibi sama Bisindo Beda Beda Jadi untuk Sibi itu kepanjangan dari sistem isyarat bahasa Indonesia Sedangkan untuk Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia Kalau yang tadi lu contohin, lu praktekin di depan itu namanya apa? Yang gua pake tadi tuh pakenya Bisindo Oh Jadi pakenya tuh yang bahasa isyarat Indonesia Oh gitu gitu Jadi ada dua macem ternyata ya Mungkin sobat ngopi nih bingung Han bertanya-tanya Apa sih bedanya kedua metode itu gitu Kedua bedanya Sibi sama Bisindo itu apa? Oke gue jelasin ya Oke Jadi untuk Sibi Tadi kan udah disebutin ya Sistem Isyarat Bahasa Indonesia Itu merupakan bahasa isyarat Yang diakui oleh pemerintah Indonesia Dan digunakan dalam pengajaran di sekolah luar biasa atau SLB Oh Jadi kan yang kita tau ya SLB itu kan Sekolah untuk teman-teman kita yang difabel Dan salah satunya adalah teman tuli Betul betul Dan tentunya disitu Ada harus ada alat komunikasi yang digunakan gitu Dan Sibi itu dipake di SLB itu Nah tetapi kan Menariknya adalah Terdapat Apa ya Bahasanya tuh Dari teman tulinya sendiri tuh ngerasa Kalau Sibi tuh Bahasanya mungkin terlalu kaku kali ya buat mereka gitu Akhirnya Ada yang namanya tuh Bisindo gitu Nah Perbedaannya juga antara Sibi dan Bisindo adalah Sibi tuh biasanya cuma menggunakan satu tangan Oh gitu Sedangkan kalau Bisindo tuh dua tangan Dua tangan Tadi kan kita A kayak gini kan Iya A gini Terus N gitu Walaupun tadi ada satu V Iya Tapi kebanyakan Kalo yang kata-kata Suli tuh pake dua tangan Kalo Sibi tuh satu tangan Satu tangan Mungkin Buat teman-teman tuli tuh ngerasa kalo misalkan Bisindo itu lebih ekspresif juga gitu Dan juga Untuk Bisindo juga itu Bisa dikatakan sebagai Suatu bentuk budaya Yang diciptakan teman-teman tuli gitu Oh iya Karena kan kalo yang gue tau kalo Bisindo tuh Identik dengan ekspresif ya Mereka tuh kadang Kalo mau berkomunikasi tuh Sambil Pake isyarat Tapi sambil ekspresi muka juga Bener banget Nah itu tuh yang membuat Bisindo tuh menarik buat mereka Dan satu lagi nih Kan kita orang Indonesia ya Betul Berarti bahasa ibu kita Bahasa Indonesia kan Betul Nah, Bisindo buat mereka itu sebagai bahasa ibu Oh gitu Gitu Jadi bahasa ini tuh merupakan bahasa yang awal mereka pelajari gitu ya Bener banget Iya, jadi mereka belajar Paham sih, paham, paham Kenapa mereka lebih suka Bisindo Bener banget Nah, ngomong-ngomong tentang Bisindo sama Sibi nih Mungkin temen-temen pernah lihat atau pernah nonton Terkait Kan kita kan remaja ya Betul Kita tuh ada yang namanya tuh influencer gitu Betul, betul Kita pasti melihat orang-orang yang punya ketertarikan juga disini Salah satunya kenapa kita ngomongin ini tuh Kita karena ngelihat satu orang nih Oh iya Siapa influencernya? Yang gue kasih tau itu ya? Iya bener banget Yang lu kirim di tiktok itu? Namanya itu adalah Kak Reski Akyana 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 aja Jadi Sobat Ngopi nih pasti punya tiktok kan Pasti lah ya Pasti juga sering lihat tuh make up, makanan, FVP-nya tuh isinya Nah Kak Reski dia juga waktu itu tuh pernah muncul di FVP gue kan Ngapain tuh? Dia itu keren banget deh menurut gue Dia itu bekerja sebagai Apa namanya? Guru di salah satu Apa? Sekolah luar biasa Jadi guru di salah satu sekolah luar biasa Di Riau ya? Iya betul Nah waktu itu yang bikin gue tertarik itu Dia pernah jadi juru bahasa isyarat di konser Viera Tell Jadi waktu itu tuh Kalo lu tau Viera Tell tuh pernah ngadain konser Tapi Di sebelahnya itu ada Kak Reski Dia itu meregain lagunya gitu loh Oh berarti pake bahasa isyarat gitu? Iya Jadi temen-temen Jadi Viera nya nyanyi terus dia pake bahasa isyarat? Iya lagunya itu dikomunikasikan sama Kak Reski Pake bahasa isyarat Jadi temen-temen Tuli Kawan-kawan Tuli tuh bisa mengerti juga apa maksud dari lagu itu Iya bener-bener Keren banget kan Sobat Ngopi Kalo Sobat Ngopi penasaran langsung cek aja Cek aja Soalnya kemarin kan gue ngecek ya Terus followers itu udah sampe 553 ribu followers Berarti itu bisa diartikan banyak juga temen-temen yang emang udah aware nih sama Sobat Tuli Bener banget Berarti kan disitu kita bisa liat ya kalo misalkan orang-orang tuh pada tertarik gitu sama pembahasan dari Kak Reski Salah satunya adalah kawan Tuli Betul Punya apa ya Punya hak untuk memiliki kesempatan Ya salah satunya adalah bekerja Atau melakukan kegiatan Seperti itu bentuk dari pemberdayaan Seperti orang normal lain ya kan Bener banget Karena mereka kan juga termasuk masyarakat Kayak tadi kita bilang Bener banget Nah salah satu pemberdayaannya tuh apa kan? Kayaknya lo tau nih Gue tau Jadi salah satu pemberdayaan dari kawan Tuli yang gue inget banget itu ya Ada namanya tuh Gerkatin Apa tuh Gerkatin? Gerkatin itu gerakan untuk kesejahteraan donorung Indonesia Nah Gerkatin ini tuh udah terdaftar tuh udah lama banget Sejak tahun 1983 nih Sobat Ngopi Sebagai anggota WFD atau World Federation of the Deaf Betul Di Indonesia Nah kira-kira ngapain sih Gerkatin tuh? Jadi dia tuh untuk menunjang pengembangan sumber daya masyarakat Khususnya kawan Tuli Mereka itu menyediakan berbagai aspek program Apa tuh? Program kerja Salah satunya itu kayak aspek aksesibilitas Hubungan masyarakat, kesejahteraan Kepemudaan Kepemudaan Olahraga Berarti semuanya nih? Semuanya Sama kayak kita gitu? Semuanya sama kayak kita Seni Buddha Ya bahkan pendidikan dan juga di Sindol tadi Keren banget emang Nah salah satu contoh program yang udah dibikin sama Gerkatin itu adalah Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli Yang bertema Harkat dan Martabat Perempuan Tuli Dan juga beberapa webinar yang udah mereka buat mengenai kesehatan mental untuk teman tuli Di tahun 2022 Menarik menarik Keren banget kan? Keren banget Ada lagi gak selain itu? Ada lagi Apa tuh? Banyak banget ya berarti ya? Banyak banget Karena emang udah Berarti awareness tentang teman tuli ini udah lumayan baik gitu ya di masyarakat Lumayan meningkat Selain tadi yang udah gue sebutin Gerkatin ada juga Disable Enterprise Apa tuh? Itu wadah pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penyandang defable Indonesia Jadi dia tuh udah berdiri selama sekitar kurang lebih tuh 10 tahun Udah lama ya? Udah lama sebagai wadah untuk mengatasi masalah sosial melalui pemberdayaan masyarakat Dan menjadi support sistem bagi penyandang disabilitas di Indonesia Mantap Terus ada lagi gak? Ada lagi Satu lagi Banyak Banyak ya? Banyak Lanjut tinggal apa? Gue masih dengerin Satu lagi tuh adalah Di Law and Advocacy Center Gue juga kurang tau nih sebenernya bacanya gimana Mungkin bisa di search kali ya Soalnya tulisannya itu HOH Tuh gimana tuh bacanya Ini kalo misalkan gue baca sih kayaknya tentang ini Apa namanya? Hak-hak tuli dalam buku Iya soalnya kan ada Law and Advocacy Center Bener banget Jadi berdirinya lembaga ini itu Dapat menguatkan teman tuli dan mengembangkan hak-hak teman tuli Untuk menjadi setara dengan masyarakat Indonesia lainnya Oke 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 Dari tadi gue mulu nih yang ngomong Lu punya gak salah satu contoh pemberdayaan teman tuli? Iya jadi kan karena gue sangat Ini ya gue sosialita banget nih Gue suka banget ke tempat-tempat gitu Jadi gue tau nih salah satu pemberdayaan untuk teman tuli Apa tuh? Lu pernah denger namanya Koptul gak? Koptul Gue jujur Sobat kopi tau gak? Gak pernah denger Belum pernah Apa tuh? Koptul apa kan? Koptul atau mungkin itu singkatan ya Kepanjangan itu adalah Kopi Tuli Itu tuh apa? Kayak coffee shop atau apa gitu Atau komunitas atau apa? Sama sih kayak janji jiwa dan sebagainya Cuma bedanya Gue sebut merek Oh iya belum di endorse Ntar dulu kali ya Kita baru podcast pertama nih Oke Jadi Koptul ini gampangnya adalah kedai kopi Yang ada di daerah depok Dekat Dekat Kepanjangan kita main kali ya Boleh Emang kenapa tuh ada apa di Koptul itu tuh ada apa? Mungkin Sobat Ngopi juga penasaran Emang ada apa sih di Koptul? Jadi dari namanya ya Kopi Tuli berarti Isi dari pegawai atau pekerjaannya itu adalah Pegawainya itu dari teman-teman tuli gitu Jadi mereka diberdayakan dong Berarti mereka diberdayakan Memiliki haknya Hak yang sama untuk bekerja Bener banget Terus yang menarik ya Fan dari Kopi Tuli ini Dimana di Kopi Tuli ini Kalian akan ketemu teman-teman yang tuli kan ya Kalo misalkan kalian mungkin gak paham bahasa isyarat buat mesennya Itu gak apa-apa Ada dua pilihan Yang pertama tuh kalian bisa langsung nunjuk minuman atau makanannya Yang kedua adalah kalian minta belajar sama mereka Yang menarik itu Fan Berarti mereka juga Memfasilitasi kita untuk belajar bahasa isyarat Iya Jadi nanti kalo misalkan kalian lagi ngopi nih Kan kayak ini Apa namanya Podcast kita Podcast Ngopi 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 apa? Ngobrol sambil promosi Keren banget Jadi Buat teman-teman yang lagi ngopi di KopTul Kalian bisa nih kayak ngomong ke kawan tulinya Atau mungkin karena disana juga gak cuma yang tuli doang Ada yang mendengar ya Ada kawan dengar juga ya Jadi kalian bisa bilang ke mereka Dan nanti akan disiapin nih satu orang yang buat ngajarin bahasa isyarat gitu Menarik banget ya sih Keren banget Keren banget Gue penasaran sih jujur Ayo dong sobat ngopi yang mungkin tinggal di Depok dan sekitarnya nih Yang anak-anak upain limu Anak-anak upain pernah kopi juga boleh Itu mampir dong ke KopTul Daerahnya tuh mungkin lebih jelasnya ada di Krukut Depok Oh oke 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 Nah tadi kan ngomong tentang kopi ya Nah gue ada satu lagi nih Fan Banyak banget Han Pembahasan kita Masih ada? Masih ada Masih ada Jadi salah satunya adalah Gue kan pernah ke gerai Makanan cepat saji ya Betul Burger gitu Nah jadi Inisialnya Burger King kan? Burger King DK Bener banget Dua tuh endorse tuh harusnya Oke Jadi di Burger King gue tuh waktu itu ngeliat Kayak Kayak ada logo sign Bahasa isyaratnya gitu Gue bingung kan? Terus ternyata pas gue liat di selembarannya tuh Mereka tuh kayak memberdayakan temen-temen tuli yang mau mesen gitu Keren banget Jadi pegawainya Ada yang tuli dan ada yang bisa Bahasa isyarat Oh Jadi nanti pegawainya bisa nih Misalkan ada temen tuli yang dateng mau beli Nah pegawai tuh ada yang bisa gitu Oh Berarti mereka juga Selain ada Ada kawan tuli juga yang di pekerjakan disana? Ada juga Tapi ada juga Pekerja mereka yang dengar Tapi mereka bisa bahasa isyarat Bisa Keren banget Berarti keren banget Jadi misalkan kawan tuli nya tuh Lagi mau beli burger Terus udah pake acar Kan bisa kayak gitu Wah keren banget berarti ya Boleh nih jajan-jajan di burger King Iya Karena dia memberdayakan Karena dia keren banget Semoga diikuti nih langkahnya Sama Brand-brand lainnya Toko-toko cepat saji lain Bener banget Oke Van kita kan udah ngomongin tentang pemberdayaan Kita udah ngomongin banyak banget Pemberdayaan tadi Tapi gue mau nanya sesuatu Apa tuh? Lo tau gak sih Ada hari tuli sedunia Gue baru mau ngasih tau Oh baru mau ngasih tau? Iya Langsung aja kalo gitu Jadi salah satu bentuk penghargaan Atau mungkin bentuk Kita nih Apresiasi Apresiasi Bentuk Meyakini kalo misalkan kawan tuli tuh Bagian dari kita gitu Ada yang namanya tuh Kalo bahasa Indonesianya ya itu HBII Hari Bahasa Isyarat Internasional Itu diperingatnya pada tanggal berapa? 23 September Setiap tahun Setiap tahun Jadi 23 September ini HBBI atau Hari Bahasa Isyarat Internasional ini Bertepatan juga dengan Didirikannya tuh Federasi Tunarungu Dunia Atau World Federation of the Deaf Pada tahun 1951 Oh jadi hari tersebut itu Menandai lahirnya sebuah organisasi Dengan tujuan utamanya itu Pelestarian Bahasa Isyarat untuk komunitas tuli Bener banget Dia lebih tau nih jadinya Sobat Ngopi nih Keren banget emang Padahal gue yang mau ngasih tau Berarti lu researchnya lebih banyak ya Lebih banyak Lu lebih banyak ngobrol sama temen materi kita ya Iya Lu lebih banyak searching searching research research Sebelum kita podcast ini Bener banget Soalnya podcast kita tuh Biar daging semua Betul Dan podcast kita kan beda banget ya Kita openingnya udah pake Bahasa Isyarat gitu Bener banget Oke Jadi Kita udah bahas banyak banget ya Dari bahasa yang pertama tuh Ngomongin keadaan tuli Gimana sih orang bisa tuli Apa itu tuli Terus kita juga bahas Faktor-faktor penyebabnya juga tadi Bener banget Terus juga pemberdayaannya Budaya tuli Budaya tuli Dan yang terakhir itu Hari tuli Hari tuli Internasional Berarti temen-temen nih Tanggal 23 September kan Karena mereka udah tau ya Mereka ingat terus dong Iya Karena udah kita kasih tau kan ya sekarang Bener banget Kalian tuh harusnya udah Karena udah tau 23 September tuh ada Hari Bahasa Isyarat Boleh lah Nah Kalian itu Mulai belajar Bahasa Isyarat Betul Karena seru ternyata Abis ini gue mau belajar Bahasa Isyarat Bener ya Bener Ajarin ya Oke Gampang itu Ntar kita ke Koptul aja Ke Koptul Boleh boleh Abis ini kali langsung Iya kita Ngops Boleh kan Boleh 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 Kan Sobat Ngopi Ajak Sobat Ngopi mungkin yang mau join-join boleh Boleh Langsung aja ya Tadi ke Krukut Depok Krukut Depok Oke Kita udah banyak banget nih ngebahas Terus tadi di akhirnya kita juga Ngomongin tentang pemberdayaan Salah satu Ngoptul tadi Betul Oke Mungkin karena podcastnya juga udah Wah Udah jam berapa nih Udah Udah malem Masa malem sih Belom ya Kita ucapin dulu dong Ucapin apa nih Selamat pagi Siang malem Buat temen-temen Walaupun udah telat gak apa lah ya Gak apa-apa Karena kan temen-temen tuh Ngedengerinnya bisa Eh Sobat Ngopi tuh Ngedengerinnya bisa Pagi, siang, sore, malem Karena kita uploadnya kan di Youtube nih Jadi kita ucapinnya Selamat pagi, siang, sore, malem Bener banget Ini part 1 ya Kira-kira ada part 2 gak ya Ada, seru ya Seru banget sih Seru Oke Mungkin kita coba nanti-nanti Kita tutup dulu nih Tutup dulu Kepanjangan Kepanjangan banget Jadi biar menarik juga Untuk penutupnya Kita pengen closing statement nih Terkait Kira-kira gimana sih Keadaan kawan tuli Di Indonesia sekarang Dan Gimana Cara kita bertindak buat mereka Lo dulu apa gue dulu nih Lo dulu Gue dulu ya Nah buat closing statement juga Buat temen-temen nih ya Yang Mungkin Memiliki kawan tuli Atau mungkin Punya sahabat tuli juga Kan bisa aja ya Sahabatan Bisa-bisa Kalian Selalu lah ya Selalu memberikan awareness Kepada Kawan-kawan Atau mungkin teman-teman kalian Yang mungkin Masih memandang Kalo misalkan Tuli tuh Gak bisa apa-apa gitu Kadang ada aja orang kayak gitu Ada aja Ada aja Nah kalian dan kita Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat Tentunya harus meningkatkan awareness tersebut gitu Kita harus Mulai Kasih tau nih Kawan tuli ini juga punya Apa ya Punya hak yang sama dengan kita Betul Teman-teman defable Enggak tuli juga Semua Semua Ya bener banget Jadi semoga saja Indonesia tuh udah mulai Menomorsatukan untuk Mensejahterakan teman-teman kita yang defable Seperti itu Terus yang kedua Untuk Teman-teman yang mungkin Berkomunikasi atau berinteraksi dengan kawan tuli Biasa aja sih komunikasinya Santai aja Gak usah melihat mereka Memiliki kekurangan Karena Walaupun mereka iya Tetapi mereka tuh udah bangga Mereka tuh udah Kayak Menjadikan itu identitas gitu Betul Betul Dan dengan nama tuli itu Mereka udah beridentitas Sehingga Kalo kalian mau ngobrol Ngobrol aja Kalian juga bisa Tulis di tangan Kira-kira mereka tuh Mau ngobrolnya tuh pake kertas Atau pake bahasa isyarat Mau nyoba Belajar gitu kan Nah gitu sih paling kalo dari gue Dari lo gimana Van? Dari gue sebenernya Kayak tadi tuh disebutin semua sama Reha Gue mau nambahin Oke apa tuh nambahin Jadi Karena Seperti yang tadi udah kita bahas-bahas juga dari awal Kalo Kawan tuli tuh bagian dari kita Dan gak ada Gap gitu kan Antara itu Kita dan mereka tuh sama gitu Jadi Kalo misalkan kita emang mau Berkomunikasi sama mereka Itu Pastikan juga mereka tuh nyaman Untuk berkomunikasi sama kita Kita tuh jangan yang Kayak ngerasa Aduh gimana nih kan Ngerasa canggung Iya kan mereka gak bisa denger Takutnya mereka gak ngerti Enggak Karena kan Mereka itu Tidak memiliki kemampuan mendengar Tapi mereka tuh dikasih kemampuan lain yang lebih Bener Daripada kemampuan itu gitu loh Jadi Kita bisa berusaha buat berkomunikasi sama mereka Pake cara-cara yang tadi udah kita sebutin Bener banget Kita bisa Mereka tuh bisa baca mimik bibir kan Nah kita tuh bisa menerapkan cara-cara itu gitu Biar mereka itu bisa Berkomunikasi sama kita dengan nyaman Dan pastikan juga kita itu gak boleh menyinggung mereka Oke Kalau dari gue segitu aja sih Oke segitu aja ya Udah keren banget sih Pembahasan kita udah banyak banget nih Semoga Sobat ngopi yang dengerin Atau nonton Kan kita ada dua ya Mungkin ada di spotify Siapa tau? Siapa tau mau kita upload di spotify? Bener banget Boleh Mungkin buat penutup aja kali ya Kita Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Terima kasih buat yang udah dengerin dari awal sampe akhir nih Walaupun Pembahasan kita Agak-agak Ngelor nyidul Tapi Intinya tuh Dagingnya tuh banyak banget Oke Pengetahuan yang didapet sama temen-temen tuh banyak banget Pastinya abis dengerin podcast kita ini Oke Mungkin karena juga udah lama banget Kita tutup kali ya Kita tutup Oke terima kasih banyak Salam dari kita Podcast ngopi Ngobrol sambil promosi Bye Itu adalah Kalo misalkan kalian Ingin berkomunikasi Pastikan juga Dia memperhatikan gitu Jangan pas dia lagi beli cendol Kita aja ngomong Gak denger Gak Gak Memperhatikan Biar kita gak berkomunikasi dengan baik gitu Oke lanjut Lalu yang ketiga Itu ada Jika menggunakan bantuan penerjemah Tetap perhatikan lawan bicara Lalu yang kedua nih Sobat ngopi Ada nih Yang pertama tuh kalo misalkan Kalian Ingin berkomunikasi dengan mereka Betul Hahahaha 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 Gue keinget nih Gimana sih Dua Satu Oke sobat ngopi Jadi untuk yang kedua Itu Hahahaha Cabe bukan Hahahaha 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 Hahahaha